Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengaku kilaf dalam penetapan tersangka kepada dua anggota TNI yang terlibat dalam kasus swap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas periode 2021-2023. Ada dua anggota TNI yang ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut, yakni Kepala Basarnas Marsdia Henry Alviandi dan Koorsmin Kepala Basarnas Letkol Administrasi Afri Budi Cahyanto. Jajaran Mabes TNI pun keberatan dengan penetapan tersangka terhadap dua anggota TNI tersebut dan mendatangi kantor KPK pada Jumat 28 Juli 2023 untuk melakukan koordinasi. Usai rapat dengan dan pus pom TNI, Marsikal Muda TNI Agung Handoko dan jajarannya, Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak mengakui ada kekilafan dalam proses penetapan dua anggota tersebut sebagai tersangka yang seharusnya diserahkan kepada peradilan militer. Mewakili tim penyidik KPK, Johanis meminta maaf kepada Panglima TNI Yudho Margono atas peristiwa tersebut. Namun Johanis tidak memberikan pernyataan yang jelas apakah kasus Kabasarnas Henry Alviandi tersebut diserahkan kepada pus pom TNI atau tidak. Sebelumnya dan pus pom TNI, Marsda Agung Handoko mengatakan penetapan tersangka oleh KPK kepada dua prajurit TNI yang terlibat kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas menyalahi aturan. Agung mengatakan berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer yang berhak menetapkan tersangka bagi para personil TNI adalah penyidik militer dalam hal ini pus pom TNI. Sementara itu dalam kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas KPK menyebut Henry bersama-sama dengan Afri Budi diduga menerima suap dengan total Rp88,3 miliar dari beberapa proyek di Basarnas mulai dari tahun 2021 hingga 2023. Salah satunya proyek pengadaan alat deteksi korban reruntuhan di Basarnas tahun anggaran 2023. Ternyata tim menemukan menetapui adanya anggota TNI. Dan kami paham bahwa tim penyidik kami mungkin ada kehilangan, ada kelupaan bahwasannya menangkala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI. Bukan kita yang mengandung, bukan KPK. Karena lembaga peradilan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 10 asas 10 undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang kompon peradilan itu diatur ada 4 lembaga peradilan. Peradilan umum, peradilan militer, peradilan tentausa negara, dan peradilan agama. Nah, peradilan militer tentunya khusus anggota militer. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan kepada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada teman-teman TNI dan jajaran TNI. Atas telepon ini kami mohon dapat dimaafkan. Dan berapaan kami akan berupaya kerjasama yang baik antara TNI dengan KPK dan aparat penegah hukum yang lain. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!